Halo semuanya kembali lagi bersama Mulya di channel 11atware Tau gak teman-teman, Thermaltic itu sudah berdiri selama 20 tahun Nah setiap 10 tahunnya itu mereka ngeluarin line up untuk memperingati berdirinya mereka ini Dulu, waktu tahun 2009, waktu saya masih muda, masih kuliah Mereka tuh ngeluarin level 10 untuk memperingati 10 tahun mereka berdiri Sekarang 20 tahun mereka ngeluarin level 20 Dan ini nih salah satunya nih, Thermaltic level 20 RGB Gaming Keyboard Keyboard ini tuh RGB banget, kalau teman-teman lihat nih sampingnya nih sampai ada list di tengahnya Selain itu ukurannya sendiri cukup besar Penasaran kan dengan performa dari keyboard ini? Langsung aja ya Thermaltic level 20 RGB keyboard ini hadir dengan beberapa varian dengan penggunaan switch yang berbeda-beda Nah yang ada di studio kita ini adalah seri level 20 RGB Cherry MX Speed Silver Seluruh jajaran Thermaltic level 20 keyboard ini juga bisa dikontrol menggunakan software TTRGB Plus Oh iya, Thermaltic bekerja sama dengan Razer juga loh, sehingga bisa di crossover menggunakan software Razer Chroma Ecosystem Jadi, software dari TTRGB Plus ini bisa di mix and match dengan produk gamingnya Razer begitu pula sebaliknya Untuk paket penjualnya sendiri cukup ringkas, selain keyboardnya hanya terdapat manual penggunaan, keycaps puller, dan switch cadangan Halo apa sih yang istimewa dari keyboard ini? Selain sebagai bentuk simbolis anniversary ke-20 nya Thermaltic, keyboard ini punya desain dan nyala RGB yang meriah banget Dari segi ukuran, keyboard ini punya size jumbo, mengingatkan saya dengan keyboard gaming tahun 2010an yang gede-gede kayak gini Keyboard level 20 ini dibangun dengan teknologi yang inovatif, baik dari sisi software dan hardware-nya Bodi bagian bawahnya ini memang menggunakan plastik, namun bagian atasnya menggunakan aluminium plate yang premium Lalu, keycaps-nya ini pakai tipe floating design, dan nyala RGB-nya ini tuh rame banget Untuk keycaps-nya ini menurut kami solid banget Permukaannya ini agak keset, sehingga bikin jari-jari kami selalu on position ketika bermain game, anti-slip gitu pokoknya Untuk switch-nya ini menggunakan Cherry MX Switch Speed Silver yang linear Punya actuation point yang sensitif sekali, namun key travel-nya agak dalam Jenis switch seperti ini akan cocok buat kalian yang demen main game fighting Kayak Mortal Kombat atau Tekken 7 misalnya Ataupun game-game yang mengandalkan ritme, kayak Guitar Hero ataupun Iodance Aktuasi point-nya ini rendah banget, so bakal sangat responsif untuk game-game semacam itu Namun sebaliknya, jika dipakai buat mengetik, perlu dilakukan sedikit penyesuaian Dengan tipe keycap yang floating ini, bagian bawah LED-nya ini jadi agak expose gitu Dan kerennya lagi, efeknya lainnya ini tidak bleeding atau pantulan sinarnya, tidak bleber ke bagian sisi-sisinya Lalu di bagian bawahnya ada riser keyboard yang bisa diatur ketinggiannya sebanyak 2 level Namun sayang, di bagian bawahnya ini tidak terdapat tempat untuk routing kabel Namun, jika risernya dipasang akan ada celah untuk menaruh kabel Dan bisa kita munculkan kabelnya ke bagian depan keyboard, seperti ini Kabel dari keyboard ini sudah braided, bentuknya besar dan panjangnya mencapai 1,8 meter Tapi sayangnya kabelnya ini tidak bisa dilepas pasang Di bagian ujung kabelnya terdapat 3 konektor Dikarenakan pada Thermaltake level 20 ini terdapat 1 buah USB passthrough dan audio jack 4 pol untuk headset Melalui USB passthrough, kita bisa mencolok mouse ataupun USB flash disk langsung ke sini Beberapa brand mouse bahkan menyediakan kabel USB pendek, yang memang dihususkan untuk dipasang di keyboard Selanjutnya kita bahas lebih jauh mengenai efek nyala RGB-nya Nyala RGB pada keyboard ini terbagi menjadi 2 bagian Bagian atas keyboard dan pada bagian bawah keyboard yang terletak di sekeliling sisi-sisinya ini Pengaturan nyalanya juga sangat mendetail Kita bisa atur nyalanya per masing-masing keycaps Dan juga untuk bagian bawahnya juga bisa diatur per jarak 3 cm Pengaturan nyala RGB juga bisa dijalankan secara on the fly dari keyboard tanpa harus install software Walau memang pengaturan dari keyboard ini tidak selengkap pengaturan melalui software Efek nyala RGB pada Thermaltake level 20 ini memang heboh Namun kami sendiri agak terganggu dengan nyala pada nyala bergaris di bagian tengahnya ini Karena cukup menyilaukan mata ketika nge-game apalagi buat gamer yang suka main gelap-gelapan Namun untungnya kita bisa meredupkan nyalanya ini dengan pilihan warna yang lebih soft Atau dimatikan sekalian melalui software Pengaturan keyboard ini juga bisa menggunakan apps lewat smartphone Tinggal download dan install aja aplikasi TT iTech-nya Dengan menggunakan aplikasi di hape ini Kita bisa melakukan pengaturan nyala RGB, pengaturan makro Lalu ada pengaturan virtual controller Jadi kita bisa menggunakan hape kita untuk main game Menggantikan fungsi keyboard atau gamepad Di sini kita juga bisa menggunakan keypad di hape untuk langsung mengetik Lalu ada juga voice control Dengan fitur ini kita bisa melakukan pengaturan RGB-nya dengan suara Sekarang kami akan share pengalaman kami bermain game dengan menggunakan keyboard ini Tentu pengalaman kami sangatlah subjektif ya Cherry MX Silver ini sebenarnya asik banget kalau dipakai buat nge-game Sangat transponsif banget karena aktuasi poinnya yang hanya 1,2 mm Di keyboard ini juga bisa mengatur tombol WASD menjadi tombol arrow Wah ini sih anugerah banget buat para veteran player Company of Heroes 2 Karena di game-game lama kayak gini kadang nggak bisa customize tombol keyboard Terutama tombol arrow Buat main PUBG Steam juga nyaman Menekan tombol E dan Q untuk lean juga presisi dan akurat Keycaps-nya mantap dan responsif So far kami nggak nemuin kendala yang berarti sama keyboard ini ketika bermain game Untuk kekurangannya bagi sebagian orang mungkin agak kurang suka sama keyboard yang nggak ada palm rest-nya kayak gini Lalu tombol escape-nya ini agak kejauhan ya dari tangan kami Lalu indikator caps lock dan num lock-nya juga terlalu kecil menurut kami Dan yang terakhir karena dimensinya jumbo ini jadi agak mempersempit ruang gerak mouse Beberapa kali ketika main game PUBG pas ngegerakin mouse suka kepentok sama sisi kanan keyboard Jadi nggak sengaja ketembak gitu deh Kesimpulannya kalau kalian nyari keyboard gaming full RGB yang berukuran besar di kisaran harga 2 jutaan Thermaltake level 20 RGB ini bisa jadi salah satu pilihan Teknologi nyala RGB yang sedemikian canggih dan masif pada keyboard ini Bener-bener bisa memberikan pengalaman yang baru dalam bermain game Oke teman-teman mungkin itu saja ulasan dari kami mengenai keyboard Thermaltake level 20 RGB ini Jangan lupa share video kami ini ke sosial media kalian Dan subscribe channel 11 hardware Sampai jumpa lagi di video kami yang berikutnya Daaah Sampai jumpa lagi di video kami